Intro Halo teman-teman, pada kesempatan vlog lanjutan ini Saya akan membahas beberapa kekurangan yang ada pada all new Honda CB150R Edisi special edition guys ya, Streetfire tahun 2021 Tentunya kalian sebagai konsumen pun harus tau guys ya Beberapa kelebihan dan keunggulan ataupun kekurangan pada unit yang kalian akan beli nanti Nah oke guys, sekarang kita mulai review dari depan dulu guys ya Untuk bagian depan atau muka ini sudah sempurna sama saya pribadi ya Dengan penjaraan lampu LED, dengan lampu sen LED, oke Dengan suspensi 37mm, suspensinya upside down ya kan Nah, dan juga perubahan disini guys ya Untuk Honda ini selalu juara, tidak pernah melakukan blunder untuk setiap facelitnya Oke, tetapi punya kekurangan ini setiap tahun Ini belum disematkan fitur ABS atau sistem pengereman ABS Jadi ini masih biasa guys ya, tidak ada sensor ABS-nya Nah kan disini guys ya, dimana sensor ABS sangat penting guys ya Dimana ini bisa memperkecil slip ketika terjadi pengereman di permukaan yang licin Nah, untuk bagian lain seperti bagian disc brake-nya ini sudah berubah Sekarang sudah bagus sekali guys ya, bentuknya sudah wave Ini sangat bagus untuk perkembangan untuk Honda CB150R edisi terbaru ini Oke bro, sekarang kita beralih ke bagian mesin Untuk all new Honda CB150R ini Ini ternyata masih menggunakan tipe mesin yang lama guys ya Yaitu mesin DOAC dengan karakter NER2SQUARE Dan yang disini yang perlu kita garis bawahi Ternyata untuk all new Honda CB150R ini Ini ternyata belum disematkan fitur assist and sleeper clutch Dimana fitur ini seharusnya ada Karena untuk all new Honda CBR150R kelas sport fairingnya Honda ini ya Ini sudah disematkan fitur assist and sleeper clutch Dan ini terasa sangat ketinggalan biasanya dengan all new fixen Untuk all new fixen pun tahun sebelumnya Ini sudah disematkan fitur assist and sleeper clutch Nah, inilah beberapa kekurangan untuk mesin Untuk all new Honda CB150R edisi terbaru ini Seenggaknya walaupun masih menggunakan tipe DOAC Tetapi seharusnya ini diubah dengan DOAC overbore Karena untuk overbore ini, ini sangat powerful sekali ketika pada latarikan atas guys ya Oke bro, sekarang kita beralih pada bagian kontrol kemudi guys ya Pada bagian kontrol kemudi ini Kita akan melihat guys ya beberapa fitur yang ditawarkan Honda Dengan konsepnya yaitu big bike sensation Atau berkendara seperti naik moge guys ya Kita lihat fiturnya dari bagian kanan dulu ini Ternyata untuk bagian kanan kontrol kemudi ini Bagian ini kosong guys ya Harusnya pada bagian ini Untuk mendapatkan konsep seperti big bike sensation ini Ini harusnya ada fitur hazard lamp Dan hanya ada tombol stator guys ya Oke, saya ulangi lagi Pada bagian ini Untuk mendapatkan feel like big bike sensationnya ini Ini harusnya ada hazard lamp dan juga switch shield engine Kalau perlu ini harus ada toxin control guys ya Oke bro, sekarang kita beralih pada bagian lain Untuk bagian kopling pun ini Ini belum disempatkan fitur assist Oke, assist and simple cut untuk bagian mesin guys ya Untuk kopling ini Ini belum disempatkan fitur assist Dimana fitur assist ini Ini membuat pengoperasan kopling terasa lebih ringan guys ya Oke, jadi sangat empuk dan nyaman Kalau ada fitur itu seharusnya Nah, sekarang kita bagian ini guys ya Pada bagian ini sudah oke lah Kalau menurut saya pribadi itu Pada bagian panel indicator sudah full LED Oke, yang jadi kekurangan disini Ini untuk kunci pengaman guys ya Ini masih menggunakan kunci berwarna magnet Belum keyless Oke bro, sekarang kita beralih pada bagian lain guys Yaitu pada bagian stop lamp Oke Walaupun tidak disempatkan fitur hazard lamp Seharusnya pihak Honda ini harus menyempatkan fitur emergency stop signal Dimana fitur ini, ini berfungsi seperti hazard lamp Tapi berfungsi secara otomatis Dimana fitur ini pun sudah ada pada CBR150R yang tipe APSGC atau varian tertinggi Jadi bigback sensation nya harusnya dapat banget ini guys Dengan fitur ESS ini Oke bro, untuk mendapatkan rating like bigback sensation nya Oke, sesuai dengan konsepnya dari CBR150R ini Seharusnya pihak Honda menyematkan fitur TCS guys ya Yaitu traction control system Dimana fitur ini guys ya Ini mampu mendeteksi adanya perputaran ban berlebih Yang tidak singkron dengan ban depan Sehingga menghindari terjadinya strip Fitur ini sudah disematkan pada Honda PCX yang tipe APSGC ya Tapi ini kok gak disematkan guys ya Sayang banget ke masanya pribadi Oke, bagaimana menurut kalian guys ya Oke bro, demikian vlog saya akhir ini Semoga kalian senang dan menempatkan manfaat Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh